memasuki bulan kelima ini satu-satunya kehilangan yang paling sabar itu hanya tentang kepergianmu kamu yang kekeh jalan lurus ke depan padahal tepat dibelakamu itu masih ada aku sosok ceria yang bahagianya kamu ambil tepat setelah kepergianmu kala itu pantang-panting aku mencari jalan untuk kemana lagi aku bisa bahagia sedangkan satu-satunya obat untuk sedihku itu cuma kamu bagaimana lagi caranya aku bisa tertawa kalau satu-satunya lu lucu yang paling lucu itu ternyata cuma matamu satu-satunya hati yang paling baik ternyata itu ada di kamu dan sekarang aku bingung hidupku mau diisi dengan apa lagi sedang aku kosong aku adalah rumah tanpa penghuni kapal tanpa nakoda hingga kota tanpa penduduk rumahku sudah lama kehilangan penghuninya ruang tamuku berantakan kamarku isinya hanya debu dan sisa-sisa pajangan foto yang mulai usang diburu waktu kapalku hilang arah di tengah samudera terobang-ambing seperti burung yang kehilangan anaknya berkali-kali di terpabade besar mengerikan lalu aku tetap bertahan sendirian tanpa perasaan aku adalah kota tanpa penduduk gedungku megah jalananku luas tapi sayangnya tidak ada yang menghuni tidak ada yang melintasi hingga aku bingung perumpamaan apa lagi yang cocok untuk menggambarkan diriku sekarang ini barangkali kamu yang membuatku hancur tahu sekiranya seperti apa aku setelah kehilanganmu cerita kita dihentikan dengan cara paksa dan halaman tentangku dengan mudahnya kamu robek begitu saja mungkin buatku untuk lupa sama aku itu hal yang mudah tapi buatku itu hal paling susah yang harus aku lewati harusku pelajari sedini mungkin hingga aku terus belajar ternyata untuk melupakan satu kisah dengan seseorang itu butuh banyak waktu butuh banyak kalimat yaudah lepasin aja yang diri sendiri harus pelajari mulai hari ini hingga seterusnya dan bertemu lagi dengan bulan Mei kembali di tahun depan dan yang aku takutkan hanyalah memori tentangmu tadi datang seiring dengan datangnya bulan Mei oh 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 Terima kasih